Halo Assalamualaikum Kali ini masakan saya adalah Masakan Chinese Yang simple dan mudah Yaitu Hayan Jautan Simak video saya Gimana cara memasaknya Oke let's cooking Oke teman-teman semuanya Nah disini bahannya Sudah saya siapkan Ada udang Dan ini cuma sedikit saja Karena saya memasak Cuma untuk 2 orang anak saja Dan ini ada Satu ikat Kucai Ini bisa disebut dengan Kucai kuning ya Kalau di Hongkong Ini namanya kawong Namanya kucai kuning ya Dan 3 butir telur Oke selanjutnya Saya akan pecahkan telurnya dulu Kemudian akan saya kocok Ditambahin dengan Garam secukupnya saja Oke untuk kawongnya Atau kucai kuningnya Saya akan potong Seperti ini Dan untuk seberapa panjangnya Disesuaikan selera saja ya Saya potong segini panjang Oke bahan-bahannya Sudah dipersiapkan semuanya Selanjutnya siapkan wajan Tuang minyak secukupnya saja Tumis udangnya terlebih dahulu Sebelumnya Udangnya sudah saya cuci bersih Kemudian saya keringkan Jadi tekstur udang ini tidak basah ya Kemudian tumis Sampai warnanya berubah Nah ini udangnya sudah masak Angkat terlebih dahulu Masukkan ke dalam Kocokan telur tadi ya Seperti ini Sekarang kita tumis dulu Kawongnya Tambahkan minyak sedikit saja Tumis kawong ini Sampai layu Kemudian masukkan Telur Yang sudah dicampur Dengan udang tadi Seperti ini ya Diratakan Sampai merata Dikucai kuningnya Kemudian Tata udangnya Biar udangnya itu tidak Menggumpal di satu tempat Oke selanjutnya Kita geser-geser Seperti ini ya Masakannya Jangan Dibulak-balik Seperti kita Menumis Sayuran Atau menggoreng ikan Jadi cukup Digeser-geser Seperti ini Untuk memasak Masakan ini ya Kita cukup Membaliknya Satu kali saja Kemudian Angkat Karena masakan ini Kita tidak Memerlukan Waktu yang Terlalu lama Untuk memasaknya Nah Inilah Masakannya Siap untuk Dihidangkan Sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah menonton Dan See you next video Bye Bye